Terima kasih, Rekamu Sang-Sang-Sang bersyukur. Ibunda mendiang Brigadir J. Rosti Simenjuntak buka suara terkait fonis yang dijatuhkan pada Putri Candrawati pada Senin 13 Februari lalu. Rosti mengaku bersyukur dan puas terhadap putusan yang diberikan kepada Majelis Hakim terhadap Putri. Menurutnya, fonis 20 tahun penjara untuk Putri Candrawati sesuai harapan keluarga. Ia menilai fonis pada Putri Candrawati bisa menjadi pelajaran agar tak ada kasus serupa seperti yang menimpa puteranya. Hakim menyebut Putri Candrawati bersalah melanggar Pasal 340, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai mana dakwan primer dari Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga menyatakan tak ada hal yang meringankan dari Putri Candrawati selama persidangan. Sebelumnya, dalam sidang putusan Verdi Sambo, Majelis Hakim menyatakan tak ada bukti yang menunjukkan terjadinya pelecehan seksual pada Putri yang diduga dilakukan Brigadir J. Adapun fonis 20 tahun bui ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana sebelumnya Putri Candrawati dituntut 8 tahun pidana penjara. Yosua telah melihat dan dia hadir juga bersama ibunya pada saat ini, di dalam mulai tadi kemarin kami tiara juga, di malam juga saya berdoa, Yosua selalu ada. Dan pada saat ini juga bersama bimu pengacara kami, di samping kami ada Yosua melihat persidupan perjalanan yang persidangan bersama ibunya. Dengan merangkut ibunya dengan perkhianat semata ibunya, di mana dia semata ibunya. Jangan ada lagi perempuan yang susah berpiknah atau memberiteng kepada suaminya, bercerita atau informasi, melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang. Jangan ada lagi Yosua-sua lagi yang terbunuh secara keji dan biadah di negara kita ini. Bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri, lawan segala kejoliman, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu-membau. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia, supaya rakyat Indonesia sejahtera. Soal putusan, soal putusan hukuman mati, pertama saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Perdisambo, bahkan kepada Putri, supaya dia cepat menyesali perubatannya, meminta maaf kepada keluarga, daripada dia mengutus orang menawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu, tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos, di bangkapos.com dan posbelitung.co. Terima kasih telah menonton!